Kita ke informasi lain, angka kasus COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah. Sedangkan penambahan pasien COVID-19 terbanyak tetap didominasi oleh kota Surabaya. Kita bergabung dengan rekan Reno Reksa di Surabaya untuk informasi selengkapnya. Reno dengan terus bertambahnya kasus COVID-19 di Jawa Timur dan Surabaya khususnya, langkah apa yang dilakukan Pemprov untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 ini? Ya, betul sekali langkah utama yang tentu tetap akan terus dilakukan adalah berdengan melanjalin koordinasi yang intens dengan pemerintah kota Surabaya secara khusus karena mengingat kasus COVID-19nya ini 51 persen dari total kasus COVID secara keseluruhan di Jawa Timur. Kemudian hal berikutnya adalah yang juga diingatkan oleh Gubernur Kofifa Indar Parawansa adalah bahwa tingginya kasus COVID-19 di Jawa Timur ini merupakan memang merupakan buah dari tes masal yang masif dilakukan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Kabupaten Kota. Namun yang juga harus diingat adalah bagaimana tes masal ini juga harus diimbangi dengan upaya tracing yang cepat. Jadi jangan sampai upaya tes masal yang dilakukan secara masif ini tidak diimbangi dengan upaya tracing kemudian juga tidak diimbangi dengan langkah-langkah treating atau perawatan yang juga harus dilakukan secara masif. Setidaknya itu, Dade dan juga Pemirsa langkah-langkah yang tetap harus akan dilakukan yang harus digalakkan lagi oleh jajaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk bisa menangani COVID-19 ini secara optimal. Kemudian kalau kita melihat sampai dengan hari ini 23 Juni 2020 di Jawa Timur seperti yang kita ketahui ada 38 kabupaten kota. Nah zona sih untuk keparahan kasus COVID-19 di semua wilayah itu dibagi menjadi zona yang berdasarkan warna seperti itu. Kita tahu di Jawa Timur sudah ada satu kota yaitu kota Madiun yang sudah zona hijau artinya ini sudah tidak ada temuan lagi kasus positif COVID-19 kemudian ada sebanyak 15 wilayah dengan zona kuning atau resiko rendah kemudian 15 daerah di Jawa Timur tergolong dalam zona warna oranya atau resiko sedang dan juga ada 7 kabupaten kota di Jawa Timur yang masih tergolong zona merah atau resiko untuk virus corona ini masih terbilang sangat tinggi. Untuk itulah tadi kami sempat berbincang bersama dengan Gubernur Jawa Timur Kofi Fahidar Parawansa menyampaikan ini yang harus terus dikebut bagaimana wilayah-wilayah yang masih zona merah orange kuning ini tetap harus melakukan langkah-langkah yang optimal supaya bisa menuju zona hijau. Jangan sampai 15 wilayah yang ada di zona kuning dan zona oranya ini kemudian bisa dalam tanda kutip mengambil sikap yang relatif lebih santai seperti itu karena resikonya ringan dan sedang namun tetap harus melakukan langkah-langkah optimal untuk bisa menjadi zona hijau ini berarti memercepatan penyembuhan pasien COVID-19 tracing juga harus dilakukan secara masif dan juga penegakan regulasi supaya masyarakat tetap disiplin melakukan protokol kesehatan ini juga wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum di masing-masing wilayah. Berikut ini kita akan simak pernyataan dari Gubernur Jawa Timur Kofi Fahidar Parawansa. Alhamdulillah, Sabtu kemarin sudah ada satu yang hijau kota Madiun. Ada 15 yang kuning, ada 15 yang orange, ada 7 yang masih merah. Kuning berarti resiko rendah, orange berarti resiko sedang, merah berarti resiko tinggi. Kita harus memberikan apresiasi kepada semua tim yang bekerja dengan keras luar biasa sampai kemudian menjaga dan bisa mengontrol bagaimana sebaran COVID-19, mengontrol bagaimana upaya penghentian penyebaran makazonasi dari PLC menjadi penting. Dan di sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Reno Reksa melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.